Yang mulia Majelis Hakim, saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saya lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1987 di Banyumas. Saya juga seorang suami dan ayah dari tiga anak perempuan. Saya dibesarkan di sebuah desa kecil di Banyumas. Saya bersyukur telah dibesarkan di lingkungan yang sangat hangat serta menjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, norma masyarakat, dan hukum. Bapak saya merupakan seorang anggota Polri. Beliau adalah sosok yang sangat saya kakumi dan menjadi panutan bagi saya baik dalam cara mendidik anak-anaknya maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Walaupun beliau harus bekerja berbeda di kota dengan kami, tapi beliau selalu memprioritaskan keluarga. Beliau sangat memperhatikan pendidikan saya dan adik perempuan saya. Saya teringat sewaktu masih kecil, saya selalu diajak beliau untuk sholat berjamaah di Musola, dekat rumah kami, dan dengan sabar beliau mengajarkan saya cara membaca Al-Quran, serta menghafal surat-surat Al-Quran. Hal ini menginspirasi saya untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada ketiga putri saya, seperti yang beliau lakukan untuk saya. Namun saat ini saya belum bisa melakukan hal yang sama untuk putri-putri kecil saya. tanggal 25 Agustus 2010 saat saya sedang menjalankan tugas di Pulau Resbubus. saya mendapat berita duka bahwa bapak saya mengalami kecelakaan dan beliau meninggal dunia. Saya langsung bergegas pulang ke kampung halaman saya dengan hati yang sangat terluka. Saya merasa sangat terpukul. Beliau meninggalkan kami begitu cepat. Tapi saya harus ikhlas karena saya percaya semua itu terjadi karena Allah lebih sayang kepada beliau. Saya selalu ingat pesan dari almarhum bapak saya bahwa berbuat baik harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Jangan pernah berperasangka buruk terhadap segala sesuatu karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang tidak kita ketahui. sepeninggal almarhum bapak saya, ibu saya yang merupakan guru sekolah dasar harus membimbing saya dan adik saya seorang diri. Sama halnya dengan almarhum bapak. Ibu saya sangat menyeceh. Beliau telah mendidik dan membasarkan saya dan adik saya dengan sangat baik. Beliau sosok wanita yang hebat, yang kuat, selalu bersuang dan rela, mengorbankan segalanya. Demi anak-anaknya. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya percaya doa ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah. Saat ini disuai beliau yang sudah lanjut harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya dan percaya wa Allah akan memberikan pertolongan kepada kami. Maafkan anakmu ini ibu. Sudah membuat ibu mengalami semua ini. Ibu adalah orang yang paling sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan pelindungan kepada beliau. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya memiliki istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki tiga orang putri. Istri pertama saya baru seberusaha tujuh tahun. Cua putri saya masih balita. Saya yang merupakan tulang punggung bagi istri dan ketika putri saya berharap kepada Allah, semoga selalu memudahkan saya. dalam meluaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Mesti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani ini semua. Berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya seorang diri. Terima kasih untuk istriku tercinta, selalu bersabar, kuat dan tegar. Saya bersyukur memiliki istri saya yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah. untuk ketiga putri kecil saya yang selalu saya rindukan. Maafkan saya, karena sudah sekian lama saya tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan saya. Saya berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian. Melindungi, menampingi, serta membinging kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Semoga Allah SWT meridui dan mengabulkan doa setah harapan saya. Selamat menikmati.